Terima kasih. Maka kegiatan kita mulai. Mudah-mudahan koneksi dengan UNHAS dan UNAN dapat berlangsung dengan baik. Tama-tama, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Baiklah, kita nanti bersama-sama mengikuti kuliah umum yang akan dibelikan oleh Prof. Dr. Muhammad Sadikin dengan judul Intervensi atas kerjasama antara sel imun sebagai prinsip pengobatan. Topik ini sangat menarik karena kita tahu pada akhir-akhir ini, kasus seperti autoimun terjadi adanya peningkatan yang signifikan khususnya pada negara-negara yang telah maju. Disinyalir bahwa kelainan-kelainan sistem imun dan persensitas tadi disebabkan oleh ketidakseimbangan sistem imun yang ditandai biasanya dengan aktivitas regulatori yang tidak menjadi aktif dibanding yang normal. Pendekatan-pendekatan untuk perbaikan sistem imun tersebut biasanya dilakukan dengan mencari kandidat-kandidat antigen yang disensitasi terhadap host agar aktivitas regulatornya kembali menjadi normal ataupun dengan menemukan kandidat-kandidat makromolekul yang dicoba untuk menghalangi proliferasi daripada sel-sel imun yang kemudian menjadi hiperaktifitas itu. Baiklah, untuk itu kita ikuti saja kuliah umum dari Prof. Dr. Sadikin. Saya akan membacakan kurikulum PT beliau. Prof. Dr. Sadikin, satu di FKUI tahun 1973, kemudian pendidikan formal terakhir S3 di Burdu, Universitas Burdu, Perancis pada tahun 1985 dan pada 2008 beliau mendapat gelar guru besar bidang biokimia dan molekuler. Kemudian beliau menjabat sebagai Ketua Departemen Biokimia Molekuler dari tahun 1996 sampai 2003 dan menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Biomedic dari tahun 2000 hingga 2007 dan sejak tahun 2008 beliau menjabat sebagai Ketua Program Doktor Biomedic FKUI hingga sekarang. Baiklah, kita bersama-sama ikuti kuliah beliau. Kepada Prof. Sadikin, kesempatan kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di seluruh Indonesia, saya ucapkan selamat siang, mungkin selamat petang bagi rekan-rekan yang ada di Makassar. Kita akan mencoba melihat pemanfaatan perkembangan ilmu biomedic dalam pengobatan. Judul yang akan saya sampaikan adalah seperti yang tertera, intervensi atas kerjasama sebagai prinsip pengobatan. Nah, sebelum itu saya ingin memberikan background. Pengalaman kami mengajar dalam ilmu-ilmu dasar ini perlu dijelaskan di sini. Saya berikan subjudul, biologi sel dan molekul sebagai ilmu yang praktis. Selama ini dianggap ilmu ini tidak praktis. Di Indonesia, biologi sel itu dipandang, atau biologi sel, biologi molekuler dan biokimia, kita anggaplah itu satu rumpun. Dipandang sebagai ilmu yang satu, sukar. Dua, teoritis. Orang tidak lihat aspek praktisnya apa. Dan kemudian juga dianggap tidak relevan dengan kedokteran, banyak orang berpikir, wah ini untuk lulus saja, tidak usah diingat lagi kalau sudah lewat nanti. Dan, mohon maaf ini, karena itu ada kecenderungan untuk memperkecil perannya di Indonesia. Akibatnya apa? Indonesia menjadi ketinggalan sangat jauh dalam memanfaatkan ilmu-ilmu ini untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dan akibatnya adalah tingkat ketergantungan yang sangat tinggi kepada pihak luar. Nah, tujuan dari pemaparan yang akan saya sampaikan ini adalah memperlihatkan bahwa pengetahuan biologi sel, biologi molekul, dan biokimia adalah sangat jelas secara konseptual. Karena itu, mestinya tidak sukar dipahami, karena itu pula punya peluang yang sangat dekat dengan kenyataan sehari-hari, menjadi sangat praktis, dan bersifat menyelesaikan masalah dan problem solving. Kita ambil beberapa contoh, kita langsung masuk pada masalah. Pertama adalah, pemanfaatan pengetahuan susunan dui lapis lipid atau lipid bilayer, misalnya pada perkembangan teknologi liposom untuk menyampaikan obat ke sel yang tepat. Aspek lain lagi, pengetahuan tentang tautan rat atau tight junction, dan kiat bagaimana membukanya untuk sementara waktu, bukan permanen tentu saja. Dan ini dapat digunakan misalnya untuk mengatasi sawar darah otak yang seringkali sukar untuk ditembus dalam keadaan kasus tertentu, kita perlu. Dan ini akan menyampaikan obat ke susunan saraf pusat dalam dosis yang amat sangat kecil, katakanlah dosis tingkat nano. Dan kemudian juga yang perlu kita cermati, pemanfaatan pengetahuan tentang keberadaan protein transmembran yang khusus pada sel tertentu. Dan yang terakhir, yang menjadi fokus pembicaraan kita ini, adalah kerjasama antar sel untuk mengobati suatu penyakit. Sebelum kita masuk pada yang keempat ini, baik kita lihat apa saja yang sudah dilakukan orang, dan yang saya kutip ini adalah yang dilakukan di lingkungan UI sendiri. Nah kita lihat liposom, ini saya ambil dari internet ya. Liposom adalah suatu gelembung sferis dengan dui lapis lipid, fosfolipid, dan di dalamnya ada ruang hidrofil. Kita lihat, bagi kita yang sudah memperoleh pengetahuan tentang ini, ini adalah tidak lain duplikasi dari sel dalam bentuk kecil. Nah kita lihat, pada sel sendiri, yang kita tahu membrannya terdiri dari atas dui lapis lipid, sebenarnya tidaklah sederhana seperti liposom. Tetapi ada protein-protein lain yang kita lihat, yang berada di ketebalan membran, yang kita kenal dengan nama protein transmembran. Kita lihat, fosfolipid penyusun membran, sekilas saja, kita tidak ingin mendetail di sini, tetapi untuk menyadari masalah ini. Ya, ini adalah susunan kimia dari fosfolipid yang melapisi membran, dan inilah yang akan dipakai dalam liposom. Nah bagaimana liposom berinteraksi dengan membran sel dan melepaskannya? Pada dasarnya, karena susunan liposom itu dibuat mirip dengan sel sasaran, dia akan mudah melekat, kemudian dia berfusi, seperti halnya dua gelembung, kalau kita main gelembung sabun, gelembung besar dan gelembung kecil berfusi menjadi satu gelembung. Kemudian, melepaskan isinya ke dalam, dan ada kalanya si gelembung tadi setelah berfusi, dia utuh, kembali lagi, kalau diberi muatan, dia akan keluar melepaskan diri dari membran sel. Nah, dengan liposom ini, berbagai obat yang berbahaya dapat disampaikan secara terarah ke sel yang dikendaki saja. Misalnya sel kanker, kerap kali obat-obat yang digunakan untuk penyakit kanker, itu juga bekerja pada sel-sel normal, maka dengan cara ini kita dapat mengurangi bahaya dari obat-obat tersebut. Sel imun, sel imun yang akan disupresi, misalnya pada kasus transplantasi. Tapi, seringkali kita perlu melakukan supresi atau penekanan pada sel-sel imun, dan obat yang dikenal untuk itu sudah diketahui, tetapi obat ini seringkali memberikan efek samping yang berbahaya, dan untuk itu hal ini dapat diatasi dengan memberikan dalam bentuk liposom. Ini penelitian yang sudah dilakukan di lingkungan FKUI dan diujikan tahun 2002. Sel terinfeksi jamur, intrasel. Jamur-jamur intrasel itu sangat sukar diobati, dan salah satu kiat untuk menyampaikannya adalah dengan cara seperti ini. Senyawa-senyawa yang bersifat toksik untuk banyak sel, dengan cara ini dapat disampaikan terarah kepada sel yang dituju. Aspek kedua yang ingin saya sampaikan adalah membuka tautan rat atau tight junction. Saya ingin sampaikan juga penelitian tentang ini dilakukan di FMIPA, saya kebetulan jadi penguji, dan saya tahu secara mendetail apa yang dilakukan oleh, apa yang diuji saat itu. Tight junction kita tahu ditemukan pada epitel, kita tahu sel-sel epitel tidak dapat ditembus oleh molekul sekecil air. Tight junction itu disusun oleh protein-protein transmembran yang berinterkalasi seperti zip, seperti wristleting, satu sama lain, dan karena itu dia tidak dapat ditembus oleh air. Tautan rat ini karena strukturnya dianalogikan seperti zip, seperti wristleting, maka dicoba dibuka dengan logika yang sama. Dengan logika yang sama, membuka zip. Diketahui protein transmembran itu namanya kaderin, kita sudah tahu itu. Mempunyai struktur yang berulang, repetitif. Dan struktur yang berulang ini berinterkalasi, tumpang tindih satu sama lain dengan ikatan-ikatan kimia yang lemah, secara keseluruhan menjadi erat, seperti halnya zip. Dan kalau kita buat peptida kecil yang urutan asam amino-nya sama dengan perulangan-perulangan yang ada pada kaderin, maka dia akan dapat menyisipkan diri di antara dua kaderin, dan dengan demikian, perlahan-lahan tight junction atau tautan rat tadi terbuka. Pembukaan ini lepas untuk sementara, dan kalau pembukanya tadi dicampur dengan obat tertentu, senyawa tertentu, tidak usah air, lebih besar dari air, maka dia akan memanfaatkan pembukaan sementara tersebut. Di sini saya tuliskan, obat dengan berat melukul yang lebih besar dari air akan masuk. Dan kemudian beberapa saat, setelah peptida pembuka tadi juga ikut masuk, maka kaderin tadi secara lambat laun akan bertautan dengan sendirinya. Aspek ketiga yang juga sudah pernah dilaksanakan, diteliti di lingkungan UI, yalah pemanfaatan keberadaan protein tertentu di membran sel tertentu. Jadi ada dua spesifisitas, protein yang khas di sel yang khas. Sel-sel tertentu acap kali punya protein integral yang khusus ada di membran. Protein-protein ini seringkali punya ligan tertentu yang dapat kita manfaatkan. Nah, ligan ini ada yang dapat mengalami endocytosis, artinya dia akan ditelan masuk ke dalam sel, bila dia berikatan dengan protein transmembran tersebut, yang lazimnya kita namai sebagai reseptor. Kalau pada ligan kita ikatkan obat atau bahkan toksin, maka mestinya obat atau toksin tersebut mengalami endocytosis dan membunuh sel yang hanya punya ligan tersebut. sel lain yang tidak punya protein integral itu, yang tidak punya protein transmembran seperti itu, akan aman, karena dia tidak akan dapat mengikat ligan tadi. Nah, dalam konteks seperti ini ada gagasan yang namanya imunotoksin, prinsipnya sama, ya ini gagasan lama, sudah diajukan di abad ke-19 oleh seorang bapak imunologi, yaitu Paul Erlich, yang memberikan gagasan bernama Magic Ballet, peluru ajaib, prinsipnya sama, bila protein integral yang khusus tersebut tidak mengikat ligan, tidak dapat mengikat ligan tertentu, maka dapat dibuat antibody terhadap protein integral tersebut. Misalnya, protein integral yang berfungsi sebagai pengenalan antar sel, itu tentu tidak punya ligan yang akan ditelan masuk ke dalam. Nah, antibody, terhadap protein seperti ini, hanya akan mengikat sel dengan yang mempunyai protein integral tersebut. Kalau pada antibody tersebut, diikatkan senyawa-senyawa yang toksik, yang sudah pernah dicoba adalah toksin diphteri, yang menghalangi atau menghambat sintesis protein, atau suatu toksin yang dikeluarkan oleh jamur yang sangat terkenal dengan nama Amanitin, ya, dikeluarkan oleh jamur Amanita philoides, juga bersifat menghalangi sintesis protein, atau suatu antibiotika yang selama ini tidak pernah digunakan dalam pengobatan, tetapi hanya dipakai dalam eksperimen tingkat sel, karena toksisitas yang sangat kuat, yaitu puromisin, yang kerjanya juga menghambat sintesis tRNA, maka toksin-toksin ini akan dibawa masuk oleh antibody yang berikatan dengan ligan tersebut, di tempat di mana dia mengenali ligan tersebut. Antibody tersebut diendositosis bersama toksin, dan sel lain akan aman, karena antibody hanya ditujukan kepada protein integral khusus tadi. Ini pun sudah ada, bahkan mungkin sudah ada produk untuk itu. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana, ya, fokus dari pembicaraan kita ini, bagaimana memanfaatkan kerjasama antar sel imun untuk pengobatan. Dalam hal ini, kita akan memperhatikan intervensi kerjasama antar sel imun. Nah, kerjasama antara sel-sel penyaji antigen, singkatannya adalah APC, antigen presenting cell, dengan linfosid, baik sel B atau T, itu mutlak diperlukan untuk suatu tanggapan imun spesifik yang efektif. Nah, pada penyakit otoimun, terjadi sesuatu yang seharusnya tidak boleh terjadi, yaitu sistem imun akan merusak aku atau dirinya sendiri, merusak self. Apa penyebabnya? Itu di luar konteks kita. Tetapi, faktanya adalah sering kejadian seperti itu. Nah, penyakit otoimun, walaupun ini adalah keadaan patologis, tetap suatu fenomena imun. Artinya, dia akan tunduk kepada prinsip-prinsip imunitas spesifik yang lazim, dan termasuk juga, dia sangat memerlukan kerjasama antar sel imun untuk menimbulkan gejala otoimun yang efektif. Kalau benar demikian, maka mestinya kalau kita dapat mengintervensi kerjasama ini dalam otoimun, maka harusnya kita dapat menekan, bahkan mungkin melenyapkan fenomena otoimun. Untuk itu, kita harus lihat, ada kostimulasi dalam kerjasama sel penyaji antigen APC dengan sel T. Nah, pada mulanya, suatu tanggapan imun dianggap akan terjadi secara spontan dengan sendirinya, bila sel-sel antigen yang disajikan oleh APC lewat MHC2, dikenali dan diikat oleh T-sel reseptor atau TCR. Kemudian diketahui hal itu tidak sesederhana itu, karena kemudian ada interaksi lain yang berjalan bersamaan, yaitu yang dilakukan oleh protein sistem CD, sistem cluster of differentiation. TCR yang bukan didampingi, yang mempunyai protein CD4 akan menghasilkan tanggapan imun. tetapi hal itu ternyata tidak cukup. Lebih lanjut diketahui bahwa harus ada co-stimulator lain, jadi suatu stimulan perangsang pembantu yang lain, yaitu yang paling penting adalah ikatan antara ICAM, intercellular adhesion molecule 1, yang ada pada APC, pada antigen presenting cell, dengan LFA, suatu protein yang nama lainnya adalah integrin, yang ada di sel T, dan beberapa sistem pengenal lain. Yang paling penting adalah yang pertama tadi. Interaksi antara sistem kompleks MHC2 yang mengandung antigen dan diikat oleh TCR dan CD4 disebut sinyal 1. Dinamai ini sinyal karena akan ada isyarat ke dalam sel T yang berupa polimerisasi dan migrasi protein-protein tertentu termasuk aktin yang ada di bawah membran. Terima kasih telah menonton!